Seruuu Ini hewan ini aku rela 4 jam pulang pergi transport dari pusat kota Beijing sampai ke pinggir kota Beijing Halo semua, jadi harinya aku mau ngajak kalian temenin aku solo date ke salah satu kebun binatang terbesar di Beijing Yang memakan waktu tempuh kurang lebih 2 jam dari pusat kota Jadi pagi-pagi jam 8, aku udah ada di perjalanan di MRT karena Zoo-nya itu buka jam 10 pagi Oke, jadi kita sekarang ada di line 19, kita mau naik MRT ke Zoo Sekarang kita lagi di Pre-Thai Ping Cong, kita lagi terus sampe Singkong ini Nanti sampe Singkong kita transport di Tasin line ini, soalnya daerah Junya itu di daerah Kasin Karena line 19 itu adalah line MRT paling baru di Beijing, jadi aku mau kasih liat kalian nih sekalian Aku suka banget sama line nomor 19 karena ini Maksudnya satu-satu gitu loh kayak bukan MRT Maksudnya kan biasanya yang kayak lo jejer peduli gitu kan Jadi kursinya satu-satu kita malah kaya sebentar Jadi ini cuma aku liat ada di line sebelumnya sih, di line lain aku belum tante modal kursinya kayak gini Nggak sampein Tusing line Oke, kita udah sampe di Tusing line, sekarang kita mau pindah Kita mau naik di bis, nanti kita turunnya di depan bisnya Karena sekarang kita lagi di Beijing, jadi bis ini tuh nggak setiap saat ada Mungkin interval setiap bis itu sekitar 20-30 menit Terus ini bisnya lumayan jauh karena harus menempuh tol Terus kita langsung diturunin di halte depan kebun pinatang Dan akhirnya kita sampe di Beijing Wildlife Park & Zoo Akhirnya sampe setelah 2 jam di jalan Excited banget Disini vibesnya oke sih Terus luas, terus tertip Terus nggak kayak yang crowded mau ketimpa-timpa gitu enggak I love it here Terus dingin Cantik banget Saya lihat sendiri ini antrinya nggak gila banget ya Cuma segini doang dan orang-orang udah banyak yang beli online Terus mereka tinggal scan Terus masuk situ scan-nya Jadi beli antrinya nggak gitu jauh Aku beli tiketnya secara offline Karena aku pakai paspor Karena dia kalau online agak susah gitu loh Kalau mau beli pakai paspor Jadi enakan beli offline kalau mau pakai paspor Tinggal scan tiket kita disini Seneng banget disini antrinya Antrinya nggak gila gitu loh Kayak semuanya tertip Terus kayak nggak antri yang begini panas gitu Karena ugaranya juga dingin Aku udah masuk Aspeknya lucu First off Ngeliat map Ini ambil guide-nya bisa kali Naik ini Masih seribu meter lagi Polis deh Kita harus jalanin 1000 meter lagi Semangat guys Ini aku seneng banget Seru Ini tokonya lucu-lucu dan bersih-bersih Dan orangnya nggak banyak Maksudnya banyak sih Tapi ya masih bisa diterima gitu loh Motor listrik buat muter-muter Tuh ada on pak Disitu terlihat nggak Ada ini Lutu Sambil aku jalan ke wahana hewan buas Aku juga sambil liat habitat-habitat hewan yang lainnya Dan yang aku notice dari kandang-kandang dari habitatnya ini Mereka tuh didesainnya pakai kaca gitu Jadi bukan pakai jeruji Kalau jeruji kan kita ngeliatnya agak nggak enak gitu ya Kayak ada bolong-bolong gitu Kalau ini tuh mostly pakai kaca Jadi kita ngeliat habitatnya tuh full gitu Ngeliat hewannya juga lebih jelas Terus disini tuh Hewannya sehat-sehat dan gemuk-gemuk Bahkan aku kemarin nonton Ada satu pertunjukan makan siang Tiger Dan tigernya aktif banget Seneng gitu ngeliatnya Kita tiba juga di wahana hewan buas Ini tuh udah di warning Kita bakal antri bisa sampe 2 jam Lucu aja gitu ngeliatin orang disini Antri ada yang sambil makan Ada yang sambil buas buah Ada yang sambil berdoa Lucu aja gitu hal-hal yang mereka lakuin buat bubuk waktu Kita kasih kelinci gitu diantara Diantara antrian gitu Mungkin sebab kita nggak terlalu depresi Jadi kita bisa ngeliatin Kita udah sampe attraction antri selanjutnya Disini kita udah bisa ngeliat mobil-mobilnya Jadi Kita lagi ya harusnya 30 menit Segala satu barisan ini doang Yay Akhirnya setelah hampir antri sekitar 120 menit Kita naik juga ke wahana yang paling ditunggu-tunggu Yaitu wahana hewan buas Pertama kita nyamperin dulu si beruang Rusia Karena salah denger-denger orang Rusia Kalo sekolah naik beruang ini guys Nggak ada yang bercanda Selain itu kita bisa interaksi sama beruangnya Dengan cara ngasih makan Dan makanannya ini tuh dijual ya Dijual sama kebun binatangnya Dan terserah kita mau beli atau enggak Mau ngasih makan atau enggak Nah ini penampakan dari habitat beruangnya Banyak air terjun Dan banyak bis-bis yang ngantri Buat ngasih makan Ini pas kupirnya juga asik banget Orangnya suka bercanda Terus banyak interaksi juga sama kita Nah terus kita nih mau ngeliat beruang hitam Kebetulan pas kita lewat Beruangnya malah berantem guys Terus sama pas supirnya malah dikasih semangat Malah diadu temen-temen Nah kalo ini kayak siapa ya Kalo udah kenyang, siang-siang, tidur gitu Ngantuk buat yang gak tau Ini namanya Hyena ya Ini dia dari Afrika Kalo gak tau nonton Lion King aja Kalo dipikir-pikir ini mirip banget sama Taman Safari yang bawa mobil Cuman bedanya ini naik bis umum aja Nah lanjut di dunia perlayan Kingan Disini kita disapa dengan Nala dan Simba Terus sebenernya masih banyak lagi hewan-hewannya Tapi gak sempet aku rekamin satu-satu Cuman intinya semuanya adalah hewan buah Disini kalian juga bisa makan Makanannya ada ayam Ada pokoknya cafeteria-cafeteria gitu Dan segitnya banyak banget Dan terus dibersih Sesenang itu disini Selfie sama badak Sekarang kita mau masuk ke tempat Red Panda Pulang dari sini langsung naksir sama Red Panda Yang gemuk-gemuk dan sehat-sehat Gembul dan lucu Ini friendly banget mau menyapa fans-fansnya Dia kayaknya dibayar deh buat ini Dan ini dia guys Star of the show si mas Kapibara ini Yang bikin aku rela 2 jam dari pusat kota Jauh-jauh kesini buat foto sama dia Tapi emang worth it nih kalian lihat sendiri ya Memang mas bro satu ini sangat santuy Dan sangat kalem Ngakak sih tapi ngeliat dia pasrah banget Diajak selfie diajak foto mau-mau aja Kan si Kapibara tuh orangnya friendly ya Makanya dia satu kandang sama si pelikan Nah terus kandang mereka ini tuh bagus gitu Kayak konsepnya terbuka gitu Bukan yang dipager Jadi kita bisa lompat-lompat di batu-batu itu Terus banyak hewan lain juga yang tinggal Satu kandang sama Kapibara Habis itu aku mampir ngeliat hewan meerkat Yang ada di Lion King Terus aku lanjut ke salah satu habitat yang paling aku suka Yaitu habitatnya si King Julian alias Lemur Atau Lemur Lemur ya itulah Habitatnya asik banget sih Ada kabut-kabut ada air terjun Terus si Lemurnya ini tuh bebas banget Bisa jalan-jalan kemana aja roaming Bahkan aku bisa foto sama salah satu dari mereka Habis itu kita jalan ke Aviary Ke kandang burung Tapi menurut aku disini kandang burungnya agak kurang Karena gimana ya crowded Terus kayak Liat kayak gimana gitu Kurang aja gitu Kurang hijau menurut aku Aku sendiri juga bukan burung expert Tapi ya sepenglihatan aku Burungnya sih sehat-sehat ya Aku juga tapi gak tau kan rasanya jadi burung Tinggal di tempat kayak gitu gimana Anyways dari kejauhan aku ngeliat ada rame-rame Pas aku gamperin ternyata disini ada Anjing laut yang lagi gangguin anak kecil Jadi anjing lautnya ini sengaja nyiprat-nyipratin air ke anak kecil Dan anak kecilnya ini kesenengan gitu Anjing lautnya ngeliat anak kecil kesenengan juga ikut kesenengan Oke kayaknya udah muterin semua Kita balik lagi ke Terbeda-beda ini Dan itu di depan udah ada exit gate Mungkin segini aja solo day kita hari ini See you in the next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!